Ini adalah role dan skillset yang harus ada pada sebuah studio game. Yang pertama adalah role sebagai programmer. Video game ini bentuknya adalah software, sehingga perlu ada orang yang mentranslate semua aset-aset menjadi bentuk digital dan membuatnya menjadi software yang bisa dimainkan melalui perangkat seperti handphone, PC, atau konsol. Jadi skill programming ini adalah skill yang sangat esensial dan harus ada dalam sebuah studio game. Di dalam skill programming nanti juga masih dibagi-bagi lebih banyak lagi ya. Ada sistem programmer, ada UI programmer, ada back-end programmer, dan lain-lain. Role dan skillset berikutnya adalah artis. Karena semakin kesini peran visual semakin penting dalam sebuah game, role artis menjadi sangat penting juga di dalam sebuah studio game. Artis ini adalah yang membuat aset visual, seperti karakternya, backgroundnya, dan lain-lain. Dan artis ini juga punya percabangannya sendiri ya. Ada yang 2D artis, ada 3D artis, ada yang spesialisasinya animator, ada UI artis, dan masih banyak percabangan ilmu lainnya. Role berikutnya adalah designer. Mungkin berbeda dengan term designer, graphic designer ya. Kalau di game, designer itu punya role sendiri. Yang definisinya adalah dia yang merancang mekanika dari gamenya, sistem dari gamenya, atau naratif dari gamenya. Jadi kalau kita bicara karakter siapa, punya HP berapa, punya attack berapa, kemudian kalau misalkan game platformer yang mendesain level-levelnya seperti apa, behavior dari bossnya seperti apa, item-item yang bisa diequip, dan efek-efeknya seperti apa. Nah, itu pekerjaannya designer. Dan di dalam designer pun juga masih banyak lagi cabang-cabangnya. Ada yang fokus mendesain sistem dan mekaniknya, ada yang fokus mendesain naratifnya, ada yang fokus mendesain ekonomiknya, ada yang fokus mendesain balancingnya, dan lain sebagainya. Jadi itu role dan skillset yang dibutuhkan secara general dalam sebuah studio game. Semoga bermanfaat.